Kitab Ayub, Pasal 1 Ayub, Orang Baik Ada seorang bernama Ayub yang tinggal di negeri Us. Ia orang baik dan jujur. Ia menghormati Allah dan tidak mau melakukan kejahatan. Ayub mempunyai tujuh anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Ia memiliki tujuh ribu domba, tiga ribu untah, seribu sapi jantan, dan lima ratus keledai betina. Hambanya banyak. Dialah orang terkaya di timur. Anak-anak Ayub bergantian mengadakan pesta di rumahnya dan mengundang saudari-saudarinya. Setelah pesta usai, besoknya Ayub bangun pagi-pagi benar. Ia memanggil anak-anaknya. Dan mempersembahkan kurban bakaran demi mereka masing-masing. Ia berpikir, Mungkin anakku kurang hati-hati dan berdosa terhadap Allah sewaktu berpesta. Ayub selalu melakukan hal itu agar dosa anak-anaknya diampuni. Tiba lah harinya bagi malaikat bertemu dengan Tuhan. Bahkan setan pun ada di sana bersama mereka. Tuhan berkata kepada setan, Di mana engkau selama ini? Setan menjawab Tuhan, Aku telah menjelajahi bumi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian Tuhan berkata kepada setan, Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tidak ada orang di bumi seperti dia. Ia orang baik dan setia. Ia menghormati Allah dan tidak mau melakukan yang jahat. Setan menjawab Tuhan, Memang, Tetapi Ayub punya alasan yang tepat untuk menghormatimu. Engkau selalu melindunginya, Keluarganya, Dan segala sesuatu miliknya. Engkau membuat segala sesuatu yang dilakukannya berhasil. Ya, Engkau telah memberkatinya. Ia sangat kaya, Sehingga kawanan ternaknya ada di seluruh negeri. Jika engkau membinasakan segala sesuatu miliknya, Aku berjanji padamu, Ia akan langsung mengutukmu. Tuhan berkata kepada setan, Baiklah, Lakukan apa saja yang kau inginkan Atas segala sesuatu milik Ayub. Tetapi, Jangan sakiti Ayub sendiri. Kemudian, Setan meninggalkan pertemuan itu. Ayub kehilangan segala galanya. Pada suatu hari, Anak-anak Ayub, Laki-laki dan perempuan, Sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang tertua. Kemudian, Seorang suruhan datang kepada Ayub dan berkata, Sapi jantan sedang membajak dan keledai makan rumput di sampingnya. Orang sabean menyerang kami dan mengambil ternakmu. Mereka membunuh hamba yang lain. Hanya aku yang selamat. Jadi, Aku datang menyampaikan berita ini. Suruhan itu masih berbicara ketika orang yang lain datang dan berkata, Api Allah jatuh dari langit dan mengahenguskan domba dan hambamu. Hanya aku yang selamat. Jadi, Aku datang menyampaikan berita ini. Suruhan itu masih berbicara ketika orang yang lain datang dan berkata, Orang kasdim mengutus tiga pasukan tentara. Mereka menyerang kami dan mengambil untah. Mereka membunuh hamba-hamba. Hanya aku yang selamat. Jadi, Aku datang menyampaikan berita ini. Suruhan itu Masih berbicara ketika orang yang lain datang dan berkata, Anak-anakmu yang laki-laki dan perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang tertua. Angin deras tiba-tiba berembus daripada gurun dan meruntuhkan rumah itu, Menimpa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, Dan mereka mati. Hanya aku yang selamat. Jadi, Aku datang menyampaikan berita ini. Ketika itu, Ayub bangkit, Dirobekannya pakaiannya, Dan kepalanya dicukurnya, Menunjukkan bahwa ia sedih dan bingung. Kemudian, Ayub tunduk ke tanah dan menyembah Allah. Ia berkata, Semuanya itu terjadi, Tetapi Ayub tidak berdosa. Ayub tidak mengatakan Allah melakukan sesuatu yang salah.